Salam selamat pagi Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan Pagi hari ini kita kembali berjumpa dalam anugerah dan kemurahan Tuhan Sama-sama merasakan berkat Tuhan yang terus mengalir dalam kehidupan kita Pagi hari ini kita mengawali kehidupan kita lagi dengan kebenaran firman Tuhan Yang terdapat di dalam Masmur Pasal 80 sampai Pasalnya yang ke-82 Dan saya memberi tema kehadiran Tuhan yang memulihkan Kalau kita kembali melihat di awal pembacaan kita Pagi hari ini yang terdapat di dalam Masmur Pasal 80 Dimana perikobnya mengatakan doa untuk keselamatan Israel Ini adalah suatu permohonan atau pujian, nyanyian yang dinaikkan Raja Asaf waktu itu Karena mengalami suatu penderitaan atau tekanan hidup yang begitu berat Sehingga mereka membutuhkan suatu pemulihan daripada Tuhan Dan kita melihat di dalam ayatnya yang keempat Dikatakan, Ya Allah pulihkanlah kami Buatlah wajahmu bersinar Maka kami akan selamat Di sini kita melihat bagaimana Suatu kehidupan yang sangat membutuhkan kehadiran Tuhan Di dalam kehidupan kita Seperti yang dialami bangsa Israel pada waktu itu Mereka mengalami suatu tekanan hidup Mereka mengalami suatu masalah hidup Dan mereka juga kembali membutuhkan Tuhan dalam kehidupannya Kalau kita kembali melihat dari awal Tuhan menciptakan langit dan bumi Bahkan kita sebagai orang percaya saat ini Ketika Tuhan menciptakan segala sesuatu Dikatakan semuanya Diciptakan baik adanya Tetapi karena ketidaktaatan manusia Karena ketidaksetiaan manusia Sehingga melakukan suatu kesalahan Yang dimana mereka mengalami suatu penderitaan Karena akibat dosa dan ketidaktaatan mereka kepada Tuhan Tetapi kita melihat bagaimana Tuhan terus Mau memulihkan umatnya Ketika umatnya mau datang kembali kepada Tuhan Karena kita mau percaya Karena bahwa Tuhan adalah satu-satunya Sumber pemulihan kita Kekuatan kita Dan juga jalan keluar bagi kehidupan kita Dalam setiap masalah Dalam problema yang kita alami Mungkin boleh kita merasakan tekanan hidup Problema hidup yang kita rasakan mungkin saat ini Bahkan masalah yang begitu berat Tetapi ketika kita mau kembali kepada Tuhan Dan menghadirkan Tuhan dalam setiap Apapun yang kita alami Percaya bahwa Tuhan adalah jalan keluar satu-satunya Dia adalah pencipta kita Dia adalah pemilik kehidupan kita Dan dia juga adalah pencipta langit dan bumi Dia adalah yang sanggup Dia adalah yang penuh kuasa Dia adalah yang hidup Yang sanggup memulihkan setiap kehidupan kita Puji nama Tuhan Firman Tuhan pagi hari ini Boleh memberkati kita semua Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton!